Mereka bisa merangkai dunia rekaan di dalam benak mereka sendiri. Kalau aku menangis selesai, kita sudah membunuh pembaca itu. Pembaca sudah tidak punya peluang untuk terlibat di dalam proses pemaknaan. Mungkin agak melenceng ya dari pertanyaan, cuma mungkin saya bisa mengatakan bahwa sedikit mendalami karya Sampean. Saya baca beberapa artikel bahwa Sampean menekuni dunia puisi itu sejak era 70-an. Dan baru menerbitkan karya tunggal itu di tahun 1999 dengan judul Celana. Nah, pertanyaan saya, seberapa seriuskah puisi bagi Pak Jokpin sehingga memakan waktu lama untuk membuat karya tunggal? Terus pertanyaan yang kedua, saya membaca karya Pak Jokpin di tahun-tahun itu sifatnya humoris, padat kata. Nah, mungkin di sepotong angkringan itu juga padat kata, namun sifatnya lebih religiuitas. Nah, apa yang mengantarkan Pak Jokpin dari puisi yang awalnya humoris, menampilkan pesan humoris, menjadikan pesan religiuitas hari ini. Itu mungkin itu, Mas. Mombol penanyakan kedua, silahkan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sudah, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Yang ingin saya tanyakan begini, Pak. Mungkin teman-teman sudah menanyakan tentang sepotong hati di angkringan, dan saya mau bertanya tentang permasalahan lain, yaitu tentang bagaimana sih puisi itu dipandang bagus. Karena bagi saya, yang masih pemula itu dalam belajar puisi, itu puisi adalah sebuah kejujuran. Jadi bagaimanapun orang mau menjustice karya tersebut, kita itu tetap jujur-jujur dengan karya kita sendiri. Ini loh karya saya. Tapi ketika kita itu menulis dengan jujur termasuk kata-katanya, semisal saya mau mengatakan saya sedih, tidak mengatakan dengan hujan, tidak mengatakan dengan majas-majas yang seperti itu, tapi langsung menuliskan, aku menangis, aku di sini, dikatakan seperti itu. Tapi malah ketika dibacakan ke orang lain, itu malah dijudge bahwa itu puisi tidak bagus. Malah yang dikatakan puisi yang bagus itu adalah puisi-puisi yang seperti Pak Sephardi Joko Damuno, terus Pak Jokhin sendiri, itu seperti itu. Nah, Natas yang ingin saya tanyakan, bagi Pak Jokhin sendiri, puisi itu dipandang bagus itu dari mananya sih? Hingga kemudian orang berbeda pendapat dalam pandang puisi yang bagus itu seperti apa? Mungkin seperti itu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tadi tentang seberapa serius puisi menurut Pak Jokhin, pertanyaan kedua adalah masa transisi dari humoris ke religiusitas atau spiritualitas. Nah, pertanyaan ketiga tentang puisi yang bagus menurut Pak Jokhin seperti apa? Ya, saya memerlukan waktu lama ya untuk sampai pada penerbitan perdana buku puisi saya. Persoalannya sebetulnya, karena saya waktu itu merasa belum menemukan gaya berpuisi yang cocok untuk saya sendiri. Saya baru menemukan itu ya kira-kira pertengahan tahun 90-an. Sebelumnya saya banyak menulis jenis puisi lirik juga, lirik seperti yang ditulis oleh para penyair pendahulu saya. Tetapi saya merasa bahwa itu bukan gaya ucap yang cocok untuk saya. Nah, setelah saya membaca buku-buku Anthony DeMello, humor Sufi, dan sebagainya, saya merasa kok rasanya saya cocok untuk memakai gaya naratif yang dibumbui dengan humor. Jadi proses penemuan gaya dan karakter perpuisan seseorang itu bisa berbeda satu dengan yang lain. Dalam hal saya, kebetulan ya menjadi nasib juga, menjadi apa ya, perjalanan sejarah saya berbeda. Karena ketika saya tumbuh sebagai penyair muda, dunia puisi Indonesia kan sudah diisi oleh penyair-penyair hebat, yang pencapaiannya luar biasa, dan kebanyakan menulis dalam jenis puisi lirik. Nah, saya harus menghindar dari situ, lalu saya menemukan kultur Jogja ternyata lebih cocok bagi saya untuk saya olah menjadi gaya perpuisan saya. Kultur Jogja yang suka nyantai, becanda, humor, dan sebagainya, ternyata itu lebih cocok untuk jenis puisi saya. Jadi itu proses penemuannya. Saya mungkin terlalu serius dengan puisi, karena saya menganggap tanpa puisi saya mungkin tidak bisa menjadi apa-apa begitu. Sampai sekarang. Bisa gila, bisa bunuh diri sejak lama. Paling tidak bunuh diri secara mental. Jadi memang menulis puisi bukan lagi sekedar rutinitas bagi saya, tapi itu sudah menjadi kebutuhan hidup. Cara orang mengaktualisasikan dirinya bisa bermacam-macam. Cara saya, ya saya hanya bisa bicara kepada dunia lewat puisi. Lewat yang lain, pernah saya coba gagal juga. Nah, lalu yang kedua mengenai transisi. Saya kira mungkin karena usia ya, Mas, ya. Jadi, saya tidak mau berbohong, saya jujur. Saya kok tiba-tiba punya kesadaran, ternyata saya mulai tua. Lalu ternyata kadar humor saya pelan-pelan berangsur-angsur berkurang. Dan saya yakin setiap orang akan mengalami fase itu, kesadaran semacam itu. Jadi, manfaatkanlah kesempatan yang masih Anda miliki dikala Anda belum sadar bahwa Anda sudah tua. Kalau sudah sadar menjadi tua itu pengen menjadi bijak. Nah, ini bahaya. Orang yang terlalu cepat sadar untuk menjadi bijak, ini bahaya juga. Karena lalu keliaran imajinasinya akan lebih dikontrol, akan berkurang, daya kreatifitasnya juga serba terkendali. Jadi, saya mulai ada ke arah itu. Saya jujur ya, Mas, ya. Jadi, memang itu pertanyaan bagus. Kecium juga. Jadi, memang ada bau-bau saya pengen menjadi orang tua yang bijak, yang arepkan dalam puisi ini. Saya memberikan semacam piwulang orang tua kepada generasi muda. Meskipun itu saya ungkapkan secara metaforis, tapi toh terasa juga. Sekali lagi, saya merasa mulai tua. Jadi, karena transisi itu di... merupakan konsekuensi dari usia juga. Masa kalau orang setua saya masih humornya seperti di periode celana kan? Kapan dewasanya nanti ya itu? Saya kira itu. Syukur lebih cepat dewasa. Tapi, saya ingin mengingatkan sebagai penyair, jangan tergesa-gesa menjadi dewasa dan menjadi arif. Yang beling-belingnya dikembangkan dulu, baru nanti menjadi orang bijak. Daripada terlalu cepat menjadi orang bijak, nanti malah tersandung-sandung begitu. Saya kira itu. Lalu pertanyaan berikut tadi, puisi yang bagus ya? Ya memang susah sih untuk menilai bagus, tidak hanya puisi. Tapi, saya ingin katakan, puisi itu merupakan karya yang dihasilkan dari kolaborasi antara hati dan nalar. Ingat ya, puisi bukan klenik. Bukan sesuatu yang tidak bisa dievaluasi. Sejauh menyangkut hati, saya mungkin tidak bisa menilai. Tetapi, sejauh menyangkut nalar, bagaimana Anda memilih kata atau diksi, bagaimana Anda menyusun koherensi, itu bisa dinilai. seperti tadi misalnya, mengapa kalau ungkapan aku menangis, tidak menarik? Ya pasti tidak menarik. Karena, apa yang Anda ungkapkan, itu tidak bisa menjadi pengalaman orang lain, kalau hanya diungkapkan seperti itu. Beda kalau dikatakan, mataku berembun. padahal sebetulnya mau bilang, aku mewek, aku nangis. Tapi, mataku berembun, kan jadi lebih imajinatif. Pembaca terlibat, di dalam proses pemaknaan. Tetapi, kalau pagi-pagi aku menangis, pembaca sudah mati kutu. dia sudah tidak punya ruang, untuk mengembangkan imajinasi. Saya kira itu, tapi saya sepakat bahwa, sejauh menyangkut hati, memang akhirnya akan terjadi perbedaan selera. Saya juga sering, mengalami perbedaan selera ketika menilai puisi. Menurut aku ini bagus. Kultur seseorang juga akan mempengaruhi, apresiasi seseorang terhadap suatu karya. Puisi saya mungkin, kurang berkemistri dengan pembaca, misalnya di luar Jawa. Bisa saja. Artinya mereka membutuhkan, proses yang lebih lama, untuk adaptasi dengan, citraan-citraan atau metafor dalam puisi saya. Saya kira itu, mudah-mudahan bisa menjawab, intinya kalau membuat karya, buatlah karya yang bisa membuat pembaca, itu juga terangsang, imajinasinya sehingga, mereka bisa merangkai, dunia rekaan di dalam benak mereka sendiri. Kalau aku menangis, selesai, kita sudah membunuh pembaca itu. pembaca sudah tidak punya peluang untuk terlibat di dalam proses pemaknaan. terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.